14 orang TKI ilegal berhasil ditangkap oleh tim Lanah Tanjung Balai Karimun di perairan matras Pulau Moro Karimun. TKI beserta tikung speedboat digering ke Mako Lanah Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan laporan dari Intelijen Lanah yang mengungkapkan bahwa jalur Moro sering dimanfaatkan oleh para penyelidup TKI ilegal. Untuk masuk dan keluar dari Malaysia. Inilah rekaman video amatir saat tim Lanah Tanjung Balai Karimun mengamankan 14 orang TKI ilegal di perairan matras Kabupaten Karimun. Para TKI ilegal digamankan ketiga hendak masuk ke Indonesia dengan melintas perairan Karimun dengan tujuan Jodoh Batam Provinsi Kepulauan Riau. Mereka diketahui berangkat dari Malaysia dengan menggunakan 17 speedboat berkekuatan 15 pkg. Tiga buah speedboat lainnya berhasil melarikan diri. Selain 14 orang TKI ilegal, Lanah Tanjung Balai Karimun juga mengamankan empat orang tikung kapal yang membawa TKI dari Malaysia menuju Batam. Saat jumpa pers di Mako Lanah Karimun, Letko Laut Pulau Catruyugian Toro mengatakan penangkapan 14 orang TKI ilegal ini berawal dari informasi akan masuknya TKI ilegal dari Malaysia melintasi perairan Karimun. Tim Lanah mendeteksi secara visual speedboat yang mencurigakan. Tim langsung melakukan pengejaran dan mengamankan empat unit speedboat berkekuatan 15 pkg. Yang berisi 14 orang diduga TKI berdiri dari 12 pria dan 2 orang wanita. Modus operandi yang digunakan oleh para tikung kapal untuk mengelabungi para tugas dengan berpura-pura memancing. Setelah diyakini aman, barulah mereka melancarkan aksinya. TKI tersebut, mereka berasal dari Sumeneb atau Madura, terus kemudian ada dari Bengkalis dan juga ada yang dari Lombok dan dari Jawa Timur. Berdasarkan pengakuan mereka, mereka membayar kurang lebih sekitar lebih kurang 1.500 ringgit per kepala untuk bisa keluar dari Malaysia untuk kembali ke Indonesia dengan berbagai macam alasan, mungkin ketemu dengan keluarga dan lain-lain, mungkin karena mereka sudah lama berada di Malaysia, namun jalur yang mereka lalui ini tidak resmi. Mungkin dengan modus untuk mengelabungi petugas, sehingga mereka tidak perlu membayar visa seperti visa. Para TKI ini nanti gimana? Kita apa ini? Para TKI ini tentunya kita akan menyerahkan kepada penyidik PNS keinggrasian selesai dengan kewenangannya untuk mungkin nanti akan dilaksanakan proses lebih lanjut. Kalau untuk tekong sendiri? Tekongnya juga nanti mungkin akan kita, apa namanya, kita laksanakan penyidikan lebih lanjut. Apabila mereka mungkin bisa kita kenakan tindak pidana pelayaran, mungkin nanti kita akan kenakan tersebut, namun apabila tidak, mungkin nanti kita bisa limpahkan juga ke KM2. Secara itu, salah seorang tekong kapal Al-Mansia mengatakan, ia tidak mengetahui secara pasti di manakah akan menjemput para TKI legal yang pasti ia sudah dikomandukan oleh salah seorang tekong atau agen, ia digaji untuk sekali penjemputan TKI sebesar 1,5 juta rupiah. Aksi nekat para tekong yang membuat para TKI legal ini untuk dapat masuk ke luar dari Malaysia sangat berbahaya. Tidak adanya jaminan keselamatan bagi para TKI legal tersebut, hingga saat ini tekong speedball tanpa nama tersebut sudah tahan di Makulana Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan selanjutnya. Biasanya ngangkut itu dari mana? Sementara para TKI akan dilimpahkan ke kantor imigres kelas 2 Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Makulana melaporkan.